selamat menikmati dan pepaya air mawar kopi bubuk tanpa gula jeruk nipis dan susu dengkau jadi ini 5 bahan selur alami untuk memetikan kulit dapat dibuat dari bahan-bahan yang mudah dijumpai di rumah ragam bahan tersebut kaya akan nutrisi yang bagus untuk kulit dengan pemakaian secara rutin dan tepat anda akan memperoleh kulit yang lebih halus, sehat, dan cerah lulur body scrub sering kali digunakan untuk membuat kulit menjadi lebih halus, sehat, dan cerah selain itu penggunaan lulur juga dapat membuat produk perawatan kulit lainnya bekerja lebih maksimal sampai memetihkan kulit lulur alami untuk memetihkan kulit bisa menjadi pilihan perawatan ekonomis yang bisa anda buat sendiri di rumah cobalah gunakan lulur ini secara rutin dan sesuaikan dengan kondisi jenis kulit anda guna mendapatkan kulit yang cerah dan sehat nah, untuk langkah selanjutnya kita akan masuk ke tahap meracik kelima bahan ini pertama-tama kita ambil wadah nah, untuk langkah selanjutnya kita akan parut sabun pepaya terlebih dahulu nah, ini sudah cukup ya nah, untuk langkah selanjutnya kita ambil sekitar kurang lebih 1 sendok makan kopi bubuk kemudian susu dengkau sekitar setengah sendok makan kemudian ditambahkan dengan air mawar kalau tidak ada di rumah air mawar bisa kalian gunakan air mineral kemudian diaduk hingga berbentuk seperti pasta jangan terlalu kental dan jangan juga terlalu encer nah, ini sudah pas setelah itu ditambahkan perasan jeruk nipis kita tambahkan perasan jeruk nipis jangan sampai ada bijinya yang ikut kemudian diaduk lagi hingga betul-betul tercampur dengan rata nah, kalau sudah seperti ini siap diaplikasikan pada kulit yang ingin diputihkan tentunya ingin semua kulit menjadi putih bersih ya jangan sampai ada kulit yang belan jadi usahakan seluruh badannya jadi kalau mau memotifkan seluruh badan gunakan yang banyak ya sekitar 3 sendok makan kopi 2 sendok makan susu kemudian jeruk nipisnya digunakan 1 biji dan sabun papayanya bisa dikira-kira ya nah, setelah seperti ini kemudian aplikasikan pada tangan ataupun pada betis ya paha dan seluruh badan dan jangan lupa sebelum mengaplikasikan pada kulit kulit tangan terlebih dahulu dibersihkan agar tidak ada debu yang menempel pada kulit tangan jadi teman-temanku ini digunakan pada pagi hari ya sebelum mandi ini bisa kalian gunakan 1 kali sehari yaitu pada pagi hari sebelum mandi dan rutin digunakan 3 kali dalam seminggu untuk mendapatkan hasil yang lebih baik ini sangat ampuh untuk memutihkan seluruh badannya jadi tidak ada salahnya untuk mencoba menggunakan lulur alami ini oke selamat mencoba semoga bermanfaat dan tak lupa saya ucapkan terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan nantikan video kami selanjutnya wassalam nah setelah di aplikasikan pada seluruh tubuh kemudian didiamkan sekitar 10 menit lalu mandilah lalu mandilah seperti biasa ya nah demikianlah cara membuat lulur alami untuk memutihkan seluruh badan jadi gak ada salahnya untuk mencoba menggunakan lulur alami ini selain tanpa efek samping lulur alami ini aman digunakan untuk segala jenis kulit jadi selamat mencoba semoga bermanfaat dan tak lupa saya ucapkan terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan nantikan video kami selanjutnya wassalam